Halo sahabat bagi-bagi, pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali melancarkan serangan ke markas pasukan Hamas Palestina di jalur Gaza Agresi militer Israel dilakukan sebagai respons atas perlawanan dari pihak Hamas yang menentang penjajahan di tanah Palestine Menurut berita yang beredar di beberapa media, jet-jet tempur militer Israel mengarahkan serangannya ke beberapa infrastruktur bawah tanah yang diyakini milik Hamas Sahabat bagi-bagi, sebelum menyerang infrastruktur bawah tanah dan menyerang infrastruktur bawah tanah Palestina, militer Israel juga menghancurkan pos pengamatan Hamas di jalur Gaza pada minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 saat malam hari Israel mengatakan serangan itu untuk menanggapi penggunaan bom api yang dipasang pada balon dan layang-layang sebagai media pengantar bom seadanya yang telah dikirim ke beberapa bagian Israel Selatan yang menyebabkan ribuan kebakaran di pertanian dan komunitas Israel Hanya dengan menggunakan balon dan layang-layang sebagai media serangan Hamas berhasil menyebabkan kerugian besar pihak Israel Sahabat bagi-bagi, tidak hanya itu, IDF juga menambahkan bahwa serangan itu diluncurkan menakut-nakuti warga Palestine agar bersedia tunduk sepenuhnya kepada pihak Israel Setelah bentrokan Sabtu dan tembakan roket militer Israel memutuskan untuk membalas serangan ke warga sipil Gaza Sahabat bagi-bagi, meskipun gencatan senjata tahun lalu tidak didukung oleh PBB, Mesir dan Qatar kedua belah pihak masih melakukan bentrokan secara sporadis dengan roket, tembakan mortir atau balon pembakar Jalur Gaza memiliki populasi 2 juta lebih dari setengahnya hidup dalam kemiskinan Menurut data, Israel harus bertanggung jawab atas semua kerusakan di seluruh tanah Palestine Sementara itu, pemerintah dan segenap elemen di Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dimana seperti kita ketahui, Palestine saat ini tengah berjuang untuk meraih kemerdekaannya kembali Indonesia selalu dan tetap akan berdiri bersama perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak sebagai negara dan bangsa merdeka, berdaulat, dan mandiri Karena Indonesia sendiri menganut prinsip penegakan keadilan seluas-luasnya untuk semua warga bangsa di dunia tanpa memandang perbedaan agama, keyakinan, ras, suku, bahasa, warna kulit, dan lain-lain Setiap bangsa memiliki hak penuh untuk merdeka bebas dari penjajahan yang membelenggu keinginan untuk maju dan berkembang dalam menentukan nasibnya sendiri Prinsip bangsa Indonesia dalam menyikapi segala penjajahan yang ada adalah menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Sahabat bagi-bagi, jangan pernah melupakan atau pura-pura lupa Palestine adalah negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia sebelum negara-negara lainnya mau mengakui Jadi sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi muda Indonesia untuk membayar hutang sejarah yang sampai saat ini belum terlunasi yaitu membantu menghapus segala bentuk penjajahan di seluruh muka bumi Sahabat bagi-bagi, demikian sedikit informasi dari tanah konflik Palestina Semoga konflik di Palestina bisa segera diselesaikan tentu saja dengan kemenangan di pihak Palestina Sehingga kebrutalan penjajah Israel lenyap dari muka bumi Sekian dari kami, wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!